Impact Family, impacting the world through healthy family. Jadi, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk meninggikan namanya. Malaikat pun memuji dia, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan untuk meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga selalu memuliakan Bapak di sorga yang mengutus dia. Walaupun dia mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu. Dengan kehadiran Tuhan Yesus kita mengenal Bapak di sorga. Demikian juga saudara, dengan kehadiran saudara dan saya, orang mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dalam pemberitaan akan penderitaannya, dia akan menjelaskan tentang penderitaannya. Dia mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Bapak di sorga. Ini Bapak, Bapak di sorga. Ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Karena dia memberitahukan bahwa dia akan menderita. Memang dia tidak memberitahu cara meninggalnya, tetapi dia katakan, pada waktu aku ditinggikan dari bumi, pada waktu dia disalibkan. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi justru pada waktu salib Kristus ditinggikan, pada waktu Yesus ditinggikan dari bumi ini, Maka dia akan menarik orang kepadanya. Jadi pada waktu kita melayani, kita meninggikan Tuhan. Supaya orang lain ikut teladan kita dan melayani. Bukan untuk mencari puji-pujian. Bukan untuk meninggikan diri. Jadi pada waktu kita melayani, melayani dengan motif yang benar. Motifnya adalah untuk meninggikan Tuhan. Nah kadang-kadang di dalam gereja, pada waktu kita melayani, ada juga orang yang melayani sendirian. Jadi apa-apa dia kerjakan sendiri, akhirnya dia kecapekan. Dia kecapekan, bukan nama Tuhan ditinggikan, karena dia mulai ngomel-ngomel, marah-marah. Nah itu mungkin juga karena burn out. Bekerja sendiri, merasa tidak ada teman, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menolong dia di dalam melakukan ini dan itu. Apalagi musim Natal ini sedang sibuk, orang ada yang membuat pertunjukan, ada yang membuat video, itu memakan waktu banyak dan bekerjanya luar biasa. Itu sebabnya memang pada waktu orang bekerja, kita hargai, kita puji dia. Tetapi orang yang bekerja bukan mencari puji-pujian. Namun sebagai pemimpin kita harus menghargai dan menyebut namanya untuk menghargai dia supaya hatinya lega. Tetapi tujuan yang kita melayani adalah untuk meninggikan Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan, kalau nama Tuhan ditinggikan, Tuhan sendiri menarik orang kepada dia. Sehingga lebih banyak orang melayani, lebih banyak orang mau menjadi murid Kristus. Karena tujuan Yesus juga kita diperintahkan jadikan sekalian bangsa, itu muridku. Jadi kita memuridkan orang lain supaya tidak sendirian melayani. Jadi melayani, kita juga membawa orang lain ikut bersama-sama melayani. Demikian, saudara-saudara, supaya makna Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah untuk mengingat kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini juga. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, supaya kita kerjakan untuk Tuhan dalam nama Tuhan. Seperti untuk Tuhan, sehingga kita melayani dengan hati yang murni dan meninggikan Tuhan. Demikian, saudara-saudara, ya. Ini telah Yesus yang memberi tahu kan kepada kita. Supaya kita meninggikan dia, apapun yang kita kerjakan. Dan kita melayani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena firmanmu, biarlah kami dapat melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan tujuan untuk meninggikan Tuhan. Supaya engkau sendiri yang menarik orang-orang datang kepadamu. Karena kami mempunyai spirit saling mengasihi. Kami punya spirit saling melayani. Kami memiliki spirit untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berkatilah keluarga-keluarga ini. Baik orang tua, para suami istri, anak-anak, semuanya Tuhan. Supaya mereka meninggikan Tuhan. Baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Namamu ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula, saudara-saudara. Mari dalam hidup kita, kita selalu meninggikan Tuhan. Ya, tinggikan Tuhan. Sampai berjumpa pula. Ciao.